Anies Baswedan pamerkan buku Bung Karno dari PDIP. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memamerkan buku tentang Soekarno atau Bung Karno di media sosial Instagramnya, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Sejumlah buku tentang Bung Karno itu diberikan Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, DKI Jakarta dalam pertemuan pada Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Ada delapan buku dalam postingan Anies tersebut. Dua buku diantaranya dipegang Anies, yakni berjudul Geopolitik Bung Karno, serta Bung Karno Islam dan Pancasila. Dalam pertemuan dengan pimpinan PDI Perjuangan kemarin kami mendapatkan pengalaman menarik. Hampir semua pembicaraan adalah soal gagasan, ideologi dan kebangsaan, serta masa depan Indonesia dan dunia. Senang sekali saat pulangnya diberi oleh-oleh deretan buku. Terima kasih, kata Anies dalam unggahannya tersebut. Anies pun memberikan apresiasi kepada PDIP karena pertemuan kemarin bukan hanya diskusi tentang angka-angka elektoral, survei-survei, apalagi tentang hal-hal mikro lainnya. Melainkan tentang gagasan, ideologi, pemikiran-pemikiran Bung Karno hingga pendiri bangsa. Tentang pemikiran-pemikiran dasar mengapa Republik ini didirikan dan mengapa Jakarta harus menjadi cermin terwujudnya janji kemerdekaan kita apalagi ini di bulan kemerdekaan, itu yang membuat saya merasa sangat hormat atas pertemuan kemarin, kata Anies Usai Silaturahmi di posko pemenangan Partai Buru, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Sehingga menurutnya, pertemuan kemarin bukan sekadar membicarakan hal-hal yang kecil. Tetapi juga sejumlah pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menyangkut ideologi bangsa. Usai bertemu dengan kader PDIP, Anies diberikan sejumlah buku. Meski ada beberapa buku sudah dibacanya sejak zaman kuliah, namun buku tersebut memperlihatkan gagasan politik Indonesia. Tapi ini adalah buku-buku, bukan sekadar jumlahnya dan judulnya. Tapi pesan bahwa politik itu lebih dari sekadar bagi-bagi kekuasaan, politik ini lebih dari sekadar diteruskan oleh anak cucu dan saudara. Politik ini lebih dari sekadar soal elektoral tapi politik ini tentang gagasan dan gagasan itulah tentang Indonesia, ucapnya. Ketika ditanya telah mendapatkan restu dari Megawati, Anies mengatakan dirinya siap menunggu proses. Saya mengikuti proses, kita tunggu saja sampai teman-teman di PDI Perjuangan menyampaikan kepada saya. Tentu semuanya menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati. Saya menunggu, pungkasnya.